Intro Netizen bereaksi terhadap pemandangan langkah Jongkuk tanpa tindikan Akhir-akhir ini sepertinya Jongkuk punya gabungan tattoo dan tindikan paling banyak dari idola kepo manapun atau setidaknya diantara idola dengan jumlah terbanyak di negara yang masih relatif konservatif seperti Korea Selatan jarang melihat seseorang dengan modifikasi tubuh sebanyak Jongkuk tapi dia memakainya dengan bangga dan secara keseluruhan tampaknya sebagian besar penggemar juga menikmatinya tapi baru-baru ini sebuah postingan dibuat di forum komunitas online yang membagikan beberapa gambar langkah Jongkuk tanpa tindikan tentu saja dia tidak selalu punya semua tindikan seperti sekarang seperti saat BTS masih remaja tapi gif yang dibagikan di postingan ini tampak lebih baru dan menunjukkan seperti apa rupa Jongkuk bahkan tanpa tindikan di telinganya yang asing untuk dilihat bahkan dengan tindikannya Jongkuk masih punya aura yang lembut dan polos tapi tanpa tindikan apapun dia terlihat lebih dari itu akhir-akhir ini tampaknya paling umum untuk melihat Jongkuk dengan beberapa tindikannya tapi tidak semuanya seperti tindikan alis yang sejak itu dibiarkan terisi kembali tapi tindikan bibir dan beberapa tindikan telinganya masih kuat sangat menyenangkan banyak army penggemar internasional juga berbagi perasaan mereka tentang Jongkuk dan tindikannya dan tampaknya sangat menyukai bagaimana penampilannya dengan tindikan itu dengan atau tanpa tindikan tidak dapat disangkal betapa tampannya dia yang kedua viral surat teman sekolah menengah aktor Pak Bagum yang berterima kasih padanya kisah mengharukan tentang Pak Bagum telah muncul kembali dan menjadi viral pada 8 Februari sebuah surat yang ditulis oleh teman sekelas aktor itu di sekolah menengah diposting di komunitas online dalam surat itu seorang netizen memulai dengan mengungkapkan bahwa dia adalah orang buangan di sekolah menengahnya dan menjadi korban perundungan oleh teman-teman sekelasnya aku satu kelas dengan Pak Bagum di SMP Mugdong pada saat itu aku adalah orang buangan di kelas dan diintimidasi secara terbuka tapi kamu adalah satu-satunya yang menjadi temanku aku masih ingat karena aku sangat berterima kasih tulis netizen netizen melanjutkan suratnya yang mengungkapkan bahwa bahkan setelah pindah ke SMA Pak Bagum akan menyapa netizen ini dengan hangat setiap kali mereka berpapasan dalam surat mereka netizen berterima kasih kepada aktor itu atas sikap baiknya netizen menulis aku ingat bagaimana di SMA kami berpapasan dan kamu mengenaliku aku sangat bersyukur kamu telah mengenali seseorang sepertiku ketika kamu menjadi seorang aktor aku sangat senang netizen itu kemudian mengakhiri suratnya pada Pak Bagum dengan mengungkap perbuatan baik lain yang pernah dilakukan aktor itu untuk netizen itu netizen mengatakan sama seperti bagaimana kamu adalah satu-satunya siswa yang tidak menggertakku bahkan kalau seluruh dunia menentangmu aku akan selalu berada di pihakmu aku tidak bisa melupakan saat kamu berbagi payung denganku di sentral plaza saat hujan turun ceritanya dengan cepat menjadi viral dan netizen memuji aktor itu karena kebaikan hatinya banyak netizen yang memuji aktor itu karena kebaikan dan ketampanannya yang netizen menulis dia meninggalkan kesan yang baik dan sepertinya hatinya juga baik sepertinya orang benar-benar seperti yang terlihat kepribadiannya keren yang lain mengatakan aku mengklik ini mengira dia mengindah seseorang tapi itu adalah cerita tentang kebaikannya dia benar-benar punya semuanya anekdot Pak Bagum muncul pada saat masyarakat korea bergulat dengan perundungan di sekolah mudah-mudahan banyak siswa akan mengikuti teladan Pak Bagum dan membantu melawan perundungan di sekolah yang ketiga J-Hope memilih satu hal yang ingin dia miliki lebih banyak dan itu menunjukkan kepribadiannya J-Hope punya banyak hal yang diinginkan banyak orang dari karisma dan bakatnya yang tak ada habisnya kepada banyak penggemar setianya untuk ketampanannya yang tampan dia punya semuanya tapi dalam sebuah wawancara dengan Disney Plus untuk mempromosikan film dokumentarnya yang akan datang J-Hope in the Box dia hanya memilih satu hal yang akan dia miliki lebih banyak kalau memungkinkan J-Hope memilih sesuatu yang bukan objek melainkan sesuatu yang lebih abstrak yaitu waktu seperti banyak orang J-Hope mengungkapkan dia merasa waktu berlalu dengan cepat dan berharap dia hanya bisa dia punya lebih banyak untuk menyelesaikan lebih banyak hal J-Hope mengatakan aku merasa bahwa dia tahu bahwa seiring bertambahnya usia dia mungkin akan merasa seperti ini selalu disibukkan dengan berbagai proyek J-Hope selalu memanfaatkan waktunya dengan baik tapi bahkan seseorang se efesian yang dia inginkan dia dapat menggunakannya dengan lebih baik J-Hope mengatakan aku selalu berpikir bagaimana aku bisa menggunakan waktuku dengan lebih baik dan aku kira itulah yang aku pikirkan akhir-akhir ini juga kata J-Hope dari aktivitasnya seperti menghadiri Paris Fashion Week untuk mempromosikan sebagai artis solo Aman untuk mengatakan J-Hope sudah tahu bagaimana memanfaatkan waktunya tak hanya itu apa yang dapat kita harapkan dari BTS tahun 2023 J-Hope memberikan petunjuk eksklusif pada ARMY tentang jadwal mendatang mereka anggota BTS telah mencapai banyak hal menarik tahun 2023 berbagai anggota telah menghadiri Paris Fashion Week, merilis musik dan bahkan telah merilis film dengan film dokumenter yang akan datang dalam sebuah wawancara baru dengan Disney Plus J-Hope berbagi sedikit tentang apa yang diharapkan ARMY di tahun yang menyenangkan ini dimulai dari dirinya sendiri J-Hope selalu punya rencana dia telah melakukan banyak hal tapi dia masih mempersiapkan banyak hal dengan berbagai cara seperti semua yang dia lakukan dia ingin melakukan yang terbaik untuk semua hal yang telah direncanakan hanya waktu yang akan memberi tahu dengan tepat apa yang dia simpan untuk ARMY J-Hope mengatakan bagaimanapun aku menantikan untuk menyelesaikan hal-hal itu dan kuharap untuk mencapainya kata J-Hope selain itu dia mengungkapkan anggota lainnya juga punya banyak proyek menarik yang direncanakan untuk tahun ini dan dia bersemangat untuk mendukung mereka J-Hope mengatakan ada banyak proyek lain tahun 2023 dan aku juga ingin mendukung anggotaku J-Hope sama bersemangatnya dengan ARMY untuk tahun yang akan datang mengungkapkan berbagai anggota akan terlibat dalam musik dan hal-hal lain sepertinya ada beberapa hal yang tak terduga yang bisa dinantikan dan J-Hope mengatakan aku menantikan untuk melihat bagaimana anggotaku nantinya secara pribadi penasaran aku ingin mendukung mereka dalam musik mereka dan hal-hal lainnya dengan semua orang menantikan tahun yang hebat semua anggota dalam keadaan bersemangat ARMY memuji Chris Martin dari Coldplay atas pilihan fashion-nya di Grammy 2023 ARMY memuji penyanyi utama Coldplay Chris Martin atas pilihan fashion-nya di Grammy 2023 Sementara selebriti mengenakan pakaian paling formal atau aneh untuk acara penghargaan Chris Martin tampil dengan sweater dan kubel casual Netizen menganggap pilihan pakaian Chris Martin lucu beberapa orang mengira dia membuat pernyataan berdasarkan betapa sedikit dari kita yang dianggap di Grammy sebagai acara penghargaan bergensi yang pernah dianggap banyak orang tapi Chris Martin menjadi viral di kpop tiktok videonya punya lebih dari 331,9 ribu penayangan dan 60,4 ribu like pada saat penulisan ARMY memujinya karena kerendahan hati dan kesederhanaannya beberapa juga percaya bahwa pilihan sweaternya adalah karena desainnya merujuk pada kolaborasi Coldplay dengan BTS untuk My Universe karena ada bintang, bumi, dan bulan diatasnya bulan juga merupakan simbol dari fandom BTS sebagai anggota tertuajin yang menjadi dekat dengan Chris bahkan disebut berkolaborasi dalam Dastronaut Tahun ini, BTS dinominasikan dalam dua kategori video musik untuk ia tukang The Most Beautiful Moment dan penampilan dua or group pop untuk My Universe bersama Coldplay mengetahui BTS tidak ada di sana tahun ini Chris Martin sepertinya ingin memberikan anggukan halus kepada mereka karena mereka dinominasikan untuk penghargaan bersama jadi bagaimana menurut kalian tentang ini? beri komentar di bawah, klik subscribe, like, share, dan klik lonceng sekian video kali ini sampai jumpa lagi